Video dulu ya Siap Video selamat menikmati 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 Oke kalau tak salah saya terakhir sampai reduksi tinduan Yang tinduan itu ya Pokoknya belum lebih boleh bertanya ya Silahkan Tidak apa-apa dulu ya Posesnya dari mulai terjadi persalian atau penerbukan sampai jadi tinduan Pokoknya mau mencoba boleh silahkan Gimana Tumbuannya disebut tumbuhan apa Tunggalah pada Pada anhyosperma ini kemarin Pada tumbuhan anhyosperma ini Apa anhyosperma ini Tumbuhan handel Tumbuhan keji apa anhyosperma ini Terbuka atau tertutup Tertutup ya Biasa posisi kualik-kualik Biar tidak terbalik Karena ada dua macam tumbuhan Yaitu anhyosperma ini Sangat gemosperma ini Kalau anhyosperma ini tumbuhan keji tertutup Contohnya apa 的 Tertutup Da 调 buah tapi semuanya apa enggak pagi salah hai 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 seluruh kalau terbuka teman buji ya bijinya tidak ditutupi daging buahnya jadi begini Oh enggak ini kan pembuhannya Hai anda jadi karena ada dua kali pembuhannya yang ke-1 apa-apa satu ketemu sama konggung mau membentuk apa enggak jadi apa enggak jadi apa Hai malu itu ya Embryo jadi makhluk hijau nanti di sini Hai makhluk hijau itu ya siapa kalau tembak ya yang kedua iq2 ketemu sama ya pembuangan pada IKLS apa IKLS inti kandung lembaga sekunder membutuhkan apa ini endosperum ya apa ya cargangan makanan cargangan makanan itu endosperum cargangan makanan itu bagi siapa bagi si segitul jadi semuanya ini sebenarnya eh saling berkelanjutan ya Pak berkes dengan bunga dia ini pasang yang sepermaik angin sepermaik ciri khasnya apa bijinya tertutup daging buah perkembabiannya menggunakan kemudian beker там akan sebenarnya terkait untuk berkelanjutan dan dekat urutup, diatra gaitu, saya olupanya sekarang bisa, ini dimenggitakan sepertikannya dikasih suara ada daftakan suara yang sesuai berkelanjutan dan dukungan dan dikasih suara ini mulai terbuka dan dikasih suara ini dikasih suara ini kamu menggunakan buah dan properan dan pembuahan ganda ya terus dengan menggunakan alat reproduksi bunga itu ciri khas dari sekarang kalau gimnos gimnos bunga buji terbuka contohnya apa ya gimnos perma itu berarti bijinya tidak ditutup bagi buah kalau gimnos ini contohnya tapi jelas ada yang buah ini buah ini dan sebagainya atau dengan kata lain disini itu sebenarnya ada dua yaitu di kotil dan kotil di berkeping biji dua lemono mana yang tulang daunnya menyirip atau menjari di kotil di kotil di kotil ketiga telأن hidup di kotil tinggal di kotil di kotil Jadi yang lain Masih banyak Siapa yang berkayu Di kotil atau monokotil Yang berkayu Di kotil Yang lainnya nanti di rumah Coba dibaca lagi Akahnya mana yang sakut Monokotil Kalau pada Tumuan ginos terbaik Dia ini semuanya berkayu Tapi Bukan seperti ini Dia itu alat reproduksinya Beda Di sini kalau pembuahan tunggal Tunggal Jadi Kemudian Istilahnya di sini hanya ada Langit jantan dan betina Untuk si kotil Terus apa ini yang Yang pembuahan ini Jangan lupa bahwa di sini Biji Tidak ditutup Daging buah Kemudian Pembuahnya tunggal Kemudian Alat reproduksi Namanya Anda ingat Kemarin Sute ini Apa namanya Depannya S S TR Tidak tambah ya Pel Ini apa Strobilus Jadi Di sini ada Strobilus jantan dan betina Kemarin sudah saya kasih contoh Tungguan apa Pinus Strobilus ya Yang Kayak Bunga Tapi bukan Bunga Dia Strobilus Kalau Kelasnya apa saja Mungkin Kalau SMP Tidak pernah ditanyakan Kelasnya apa Tapi biasanya Contohnya Nah Di sini mungkin bisa Kamu Langsung Tengah palet Saya tanya ya Di sini Sematnya Ada yang tahu ya Belum ya Papidame Gila Papidame Gila Itu contoh Tungguan dari Gimnos Bermain Kalau ini tadi Dikotil Monokotil Banyak Kalau saya cantokan Kalian sakwa bisa ya Kalau papidame Gila Maksudnya adalah Pakis Haji Pinus Daman Melinjum Untuk yang gila Ini tidak Pasis gila Tapi Ginggo Biloba Cekampangnya ya Kalau ini Ginggo Bisanya gini Biloba Pakis Saji Tam ya Ya Cawak tam ya Mirip Bisa Biar 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 Pinus Daman 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 Itu sekelas Dengan pinus Ya Kemudian Jadi Ini termasuk Conifer Ya Yang daunnya Seperti jarum Kemudian Melinjum Oh Melinjum Ya Kalau saya Tahunya Yang penting Melinjum Yang ke Terima Yang ke Yang di Yang di Yang di Kemudian Kalau Ginggo Biloba Ini Biasanya Dipakai Untuk Kosmetik dan kotak-kotak ini tumbuhnya berupa kompor tapi daunnya itu bentuknya mirip sama suplit coba kita mau betul biar lebih jelas gambarnya ya tapi jari jari sama ya saya ini semua adalah reproduksi yang terjadi pada ayat dan main jari 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 j sedangkan untuk tumbuhan tingkat rendah contohnya misalnya jamur maaf, jamur itu bukan masuk, bukan ya jamur yang lembut atau mungkin bangga itu reproduksinya tidak seperti ini kalau ini yang sudah tinggi-tinggi sudah memiliki alat reproduksi nah itu bagaimana? bisa kalian lihat di halaman sama tidak ya dengan saya ini di halaman reproduksi kalau di sini halaman 354 dari mati dan yang ini punya saya sama berapa? ya itu betul 311 411 oke yang yang lumbat, lumbat, mata nah ini 351 ya 351 yang sama dengan saya ini jadi itu reproduksinya pada tumbuhan tingkat rendah contohnya adalah ganggar ganggar itu termasuk di kingdomat atau apa ya kalau kingdom ada monera, protista, bumi alati rancai animalia kalau ganggar masuk bagaimana? monera atau protista ya? kalau yang saya langsung misalnya ganggarnya 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 hijau monera atau protista? siapa yang ingat monera itu terdiri dari ke 2? pas lucu ya ini ya monera adalah bakteri dan ganggarnya bakteri dan ganggarnya biru cuma 2 itu nomornya jadi kalau ganggarnya biru masuk monera tapi kalau ganggarnya coklat, merah dan seterusnya itu masuk ke protista milik tumbuh disini dikatakan adalah spirogila ya disini ini ganggarnya spirogila termasuk dan yang hijau ya ini reproduksinya dengan konjugasi jadi konjugasi jadi ada 2 gangga yang saling mendekat kemudian apa namanya terjadi pertukaran pertukaran apa ini matrix yang ada di dalamnya jadi kalau ada istilah konjugasi berarti belum diketahui jenis kelamin jadi ini ada gangga betina atau jantan tidak ada cuma ada 2 gangga yang mau menyatu dan saling menekatkan isi daripada pegang-gaginya atau matrixnya itu namanya konjugasi jadi reproduksi yang belum diketahui jenis kelamin ya seperti ini tiga seperti yang di gambar itu ya tiga yang nyatu kemudian terjadi pertukaran apa namanya itu nanti saya ada di dalamnya nanti dia akan bisa membantu semacam kunas jadi nanti dia bisa membelakai dirinya sehingga jadi banyak kemudian ada isogami disitu kalau isogami itu ada dua-dua yang ini dicerat apaik klamidomonas ya klamidomonas jadi itu gangga ya klamidon itu bentuknya memang ya kartu buat banget tapi ya bahemannya klamidomonas itu milik dengan hewan tapi dia bukan ya dia ada semacam dan pelagian kayak gini tapi ini isinya galakotoplas ya ini klamidomonas dia termasuk hanggang yang hidupnya berkolomi atau bergulungul ya nah dia ini bisa reproduksi dengan cara namanya isogami 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 ini ya mirip ya jadi dia menyatukan dirinya jadi ukurannya sama kemudian ada isogami pelagian dua inti klamid yang bentuknya sama tetapi ukurannya berbeda contohnya disitu adalah pada genang lupa ya ini yang selamanya ganggal ya ini yang bentuknya sama ya tapi ukurannya berbeda ya sama kuncinya seperti itu menyatu kemudian kalau yang perlu dihafalkan biasanya soal ini adalah pada reproduksi tumbuhan rumut atau pasu nah ini ya mungkin yang ada sejati harus dihafalkan kalau kalian lihat disini ada tumbuhan rumut ya yang atas itu mungkin yang bawah adalah tumbuhan paku tau tumbuhan paku ya oke biasanya gimana di depan yang lembab ya lumut juga di tempat yang lembab salah tapi rumut itu biasanya kecil-kecil yang kita ambil cara umum misalnya seperti budur itu ya tembok-tembok atau tempat yang lembab kalau paku jadi khasnya dia seperti tumbuhan yang sudah punya daun kelihatan besar ya akarnia itu tumbuhan paku nah disini tumbuhan rumut sama paku itu mengalami proses reproduksi yang namanya metagenesis metagenesis jadi apa yang sejujurnya metagenesis itu adalah si pesidup yang melalami dua fase vegetatif dan generatif bagaimana si pesidup yang mengalami dua fase atau terdiri dari dua fase sama yang antara satu manusia hidupnya jadi dia mengalami dua-duanya kalau manusia apakah mengalami fase dua maksudnya fase vegetatif dan generatif jadi kalau metagenesis dia punya vegetatif dan generatif kalau manusia apakah memiliki dua fase hidupnya tidak hanya secara apakah manusia generatif saja berarti manusia tidak mengalami metagenesis itu ya nah disini untuk rumut dia mengalami paku juga mengalami nah bagaimana ini kalau untuk rumut kita mau jadi spora 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 ini akan mengalami proses pertumbuhan akan menjadi protonema hamba saya di tempat ini ya lagi insya Allah sama tempat ini spora protonema kemungkinan dia jadi tumbuhan rumut nah tumbuhan rumut ini yang tumbuhan biasanya kita lihat ini yang seperti budu yang mana sebenarnya dia itu juga seperti tumbuhan yang kecil banget walaupun dia masih belum sempurna atau dengan kata lain tumbuhan talus kalian ingat tumbuhan talus talus yaitu tumbuhan yang belum yang belum memiliki memiliki akal batang daun yang sejati itu tumbuhan talus tumbuhan yang belum memiliki akal batang daun yang sejati atau dengan kata lain belum akal sesungguhnya belum batang sesungguhnya belum daun sesungguhnya kok dikatakan belum sesungguhnya bagaimana orang sudah ada seperti daun ya disini adalah dilihat dari agar tidaknya silim gluing jadi rumut itu belum punya silim gluing gitu ya tumbuhan rumut ya disini disepora tumbuh jadi protonema protonema seperti budinan gitu ya kalau protonema itu semacam lunas ya dia mulai seperti tumbuhan kecil mungkin kalau kalian perhatikan misalnya tapi jarang kita perhatikan karena dia kecil banget dan di luar sekalian kita tidak pernah memperhatikan ya seperti tumbuh lunas itu kemudian jadi tumbuhan rumut tumbuhan rumut punya alat reproduksinya yang disebut anteridium 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 ini adalah yang jantar sebenarnya ya anteridium anteridium yang penting jadi disini nasib anteridium ini menghasilkan yang disebut sperma yang bukan selatozoa sama aja kemudian ini yang menjadi ovum atau serterlu jika buah-duanya ketemu ini menurut sigot kemudian sigot akan menjadi sporo gomio setelah itu di jalan sporo gomio akan mengalami proses meniosis sehingga menghasilkan lagi yang namanya seporo ini mengalami prosesnya meniosis akan menghasilkan sporo lagi jadi ini termenya akan mana yang disebut dengan fase sepertatif mana sepertatif kalian akan bertanya begitu ya sekarang cirinya generatif itu apa ya gila-gila apa pertemuan antara serta menjatang berarti nah ya berarti kalau disini kalau misalnya saya buat atas ini tengahnya manakah yang generatif atas atau bawah bawah ya jadi jadi ini ini adalah yang fase generatif ini yang terakhir untuk kromosomnya apakah harpoid dan dikloid kita lihat yang skora ini karena hasil dari meiosis berarti harpoid atau dikloid kemarin pas belajar meiosis meiosis itu N tata 2N N ya jadi ini sekolah adalah N sekolah kromosomena dia tumbuh mitosis berarti apa apakah N tata 2N kalau mitosis dia tumbuh saja berarti tetap atau enggak tetap berarti disini N tumbuh nungut N apa 2N ini tumbuh saja berarti N mitosis stop ya disini itu mitosis ini mitosis dan ini juga mitosis ya nah kemudian tumbuh nungut punya antaridium artibunium ini tidak jadi sepanah bisa dilopong jadi disini L apa 2N sepanah N ya tetap ini N ini juga N kalau Zito 2N karena ini di tempat terus korogonia berarti 2N meiosis jadilah tan tan saya disini oke saya jejekan di sebelahnya sekarang ya untuk tumbuhan paku biar sekali rapal ya kita beritanya gimana ini yang tumbuhan paku tumbuhan paku itu diri khasnya adalah tunasnya ada yang menggulung di ujungnya di telingasnya tunasnya menggulung ini kalau adukannya begini disana dan setelah ini ada tunas menggulung sama dia berkembang dia dengan spora kemudian dia jadi pakal disini protonema disini protanium nah kalau disini ada janji tumbuhan luput kalau untuk paku masih belum ya coba dibatuhkan sebentar ini patahnya nanti saya kasih waktu jadi spora protanium bukan jadi tumbuhan paku tapi dia sudah punya anteridium 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 disini anteridium ini anteridium ini menghasilkan sperma ini obum ini menutup sigot sama baru menjadi tumbuhan paku yang sampai ada pertanyaan tumbuhan paku tau ya pakis bukan pakis anjir ya pakis yang bisa dibuat sayur itu atau mungkin suplir nah itu dia tumbuhan paku tumbuhan paku disini ini nanti nanti akan menghasilkan spor sporo ini sporo gonium saya ingatnya golu jadi tunggu kalau sporo nion berarti tumbuhan paku tapi kadang ada yang menyebutkan dari sporo gonium sporo ragnium ya terus meosis ya kemudian sporo ragnium disini dia sama mengalami meosis akan menghasilkan kembali sporo sporo menyebutkan menyebutkan ya bisa kanannya disini berarti sama juga yang bawah adalah generatif atas bagi depan ini N apa 2N sekolahnya N yang ini N ini N aku N ini tumbuhan paku 2N ini juga 2N jadi kalau kita perhatikan bedanya adalah gimana protonema untuk umut protanium untuk paku tumbuhannya kalau tumbuhan umut adalah fase vegetatifnya di atas kalau tumbuhan paku adalah fase generatif tumbuhan umut N tumbuhan paku 2N gitu ya supaya tidak bingung hafakan satu saja oh saya hafal yang umut silahkan saya hafal yang paku silahkan pokoknya harus dihambarkan salah satu terus bedanya dimana oh ini yang protonema ini protanium kalau saya hanya tali ternyata dihambarkan 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 salah satu saja coba dihambarkan ya saya kasih satu ini saya lihat apa-apa ini apa-apa kan itu tidak apa-apa apa-apa ask apa-apa yang oke itu lucu ini yang ini adi madila padila adi madila padila adi iski Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima menonton